Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat Ibu pimpin berdoa ya Sikap sempurna Berdoa dimulai Selesai? Baik, perkenalkan nama Ibu Aprilia Permatasari Ibu merupakan mahasiswa PPL2 dari Universitas PGR Yogyakarta Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai tematik Tema 4, subtema 2, pembelajaran ke 5 Sebelum memulai pembelajaran Ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk semangat bersama-sama Agar menambah semangat pembelajaran pada hari ini Mari anak-anak kita tepuk semangat bersama-sama Tepuk semangat Hu Ha Hu Ha Semangat Alhamdulillah Baik, mari kita masuk pembelajaran pada hari ini Sebelumnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyiap Minggu lalu kita sudah belajar apa anak-anak? Adakah yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu pengertian hak dan kewajiban Baik, hari ini kita akan belajar mengenai apa arti dari kalimat saran Contoh dari kalimat saran Dan juga kita akan belajar mengenai apa itu hak dan kewajiban dalam sekolah dan kehidupan sehari-hari Dan kita juga akan belajar mengenai pengurangan bilangan cacah yang diketahui selisihnya Tujuannya untuk apa, Bu? Mari kita simak tujuan pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat Yang kedua, yaitu siswa dapat menuliskan ungkapan atau kalimat saran dengan kalimatnya sendiri dengan tepat Yang ketiga, yaitu siswa dapat memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Yang keempat, yaitu siswa dapat menuliskan dan menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui Baik anak-anak, mari kita masuk materi pembelajaran pada hari ini Ibu memiliki teks bacaan Mari anak-anak kita baca bersama ya Aku ingin senang di sekolah Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah Kepala sekolah memberikan saran kepada Udin dan teman-temannya Berikut saran kepala sekolah Yang pertama, berteman dengan siapa saja Dua, saling berbagi Tiga, saling menghormati Empat, saling membantu dan bekerja sama Lima, hormat kepada guru dan sayangi teman Enam, menaati peraturan sekolah Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah Sekarang, setiap siswa berteman dengan siapa saja Siswa selalu berbicara dengan sopan Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih Kepada siapapun Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah Udin merasa senang berada di sekolah Baik anak-anak, dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini Pertama, tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks Baik, ada enam saran yang diberikan kepala sekolah kepada Udin dan teman-temannya Mari kita pilih satu Berteman dengan siapa saja Mari kita menjawab pertanyaan nomor dua Apa maksud saran di atas? Maksud saran di atas yang sudah kita tulis yaitu Berteman dengan siapa saja Memiliki maksud agar kita selalu berteman dengan siapa saja Tidak memilih-milih, tidak membedakan perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain-lainnya Baik, dari teks bacaan yang sudah menjawab contoh soalnya Mari kita simpulkan apa yang dimaksud dengan kalimat saran anak-anak Iya, kalimat saran merupakan kalimat yang berisikan pendapat dalam bentuk solusi tentang suatu masalah Baik, selanjutnya SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah Berikut kita simak tabel hak dan kewajibannya ya Yang pertama, contohnya yaitu kewajibannya Yang pertama, membantu siapa saja yang membutuhkan Haknya apa? Haknya yaitu siswa berhak memiliki teman Dengan siapa saja Lalu kita lihat tabel nomor dua Kewajibannya, contohnya yaitu Selalu mengucapkan terima kasih jika menerima bantuan Haknya, contohnya yaitu siswa berhak dibantu Yang ketiga, contoh ketiga Mari kita lihat tabelnya Menghargai orang lain saat berbicara Haknya yaitu siswa berhak didengar saat berbicara Itu contoh-contoh dari kewajiban dan hak warga sekolah ya Belajar adalah kewajiban setiap siswa Udin belajar di sekolah yang menyenangkan Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda Mari kita hitung bersama-sama banyaknya siswa yang disambut dan tidak disambut Yang memiliki jumlah berbeda setiap harinya Baik, mari kita simak contoh soalnya ya Baik, anak-anak Ibu memiliki contoh soal dari banyaknya jumlah siswa yang mendapatkan penyambutan ataupun tidak Baik, kita lihat nomor 1 Di sini kolom banyaknya siswa di sekolah itu kosong Dan juga banyaknya siswa yang tidak disambut kosong Yang diketahui yaitu banyaknya siswa yang disambut totalnya Baik, kita lihat Misal banyaknya siswa yang disambut nomor 1 itu 500 Baik, kita berikan contoh Misalkan banyaknya siswa di sekolah Ada seribu siswa Kita tulis seribu Lalu seribu ini dikurang berapa Yang hasilnya 500 anak-anak Iya, seribu dikurangi 500 Baik, berarti Banyaknya siswa di sekolah adalah seribu Banyaknya siswa yang tidak disambut 500 Dan hasilnya Banyaknya siswa yang disambut ada 500 siswa Baik, lanjut kita bahas nomor 2 Nomor 2 Yang diketahui banyak siswa yang disambut adalah 650 Baik, kita contohkan Banyaknya siswa di sekolah yaitu 800 siswa Dikurang banyaknya siswa yang tidak disambut berapa Berarti 800 dikurang berapa yang hasilnya 650 Berapa anak-anak? Iya, dikurang 150 Jadi, banyaknya siswa di sekolah 800 Dikurangi banyaknya siswa yang tidak disambut ada 150 Dan hasilnya banyaknya siswa yang disambut adalah 650 Baik, kita lanjut nomor terakhir Baik, kita lanjut nomor terakhir Yaitu Diketahui banyaknya siswa yang disambut adalah 700 Baik, kita umpamakan jumlah atau banyaknya siswa di sekolah yaitu 900 Berarti 900 dikurang berapa yang hasilnya 700 Iya, dikurang 300 Baik, kita tulis Jadi, banyaknya siswa di sekolah yaitu 900 Dikurang Banyaknya siswa yang tidak disambut 300 Dan hasilnya banyaknya siswa yang disambut yaitu 700 Begitu ya anak-anak contohnya Baik Sebelum ibu tutup pembelajarannya Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk mengejarkan soal-soal evaluasi yang sudah ibu berikan ya Dan ibu menginformasikan bahwa bagi siswa yang mengumpulkan 10 orang pertama dan mendapatkan nilai terbaik Ibu akan memberikan reward atau penghargaan Baik, sebelum ditutup Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengulas materi secara singkat pada pembelajaran hari ini Kita sudah belajar apa saja tadi? Ya, kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian dari kalimat sarang Dan contoh-contohnya Dan juga kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah Lalu kita juga sudah belajar mengenai pengurangan bilangan cacah yang selisihnya diketahui Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini Dengan membaca doa, matahak, dan keyakinan kita masing-masing Ibu pimpin berdoa ya Sikap sempurna Berdoa dimulai Selesai Baik, jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan Selalu mencuci tangan Jangan lupa menggunakan masker Dan juga menjaga jarak Baik, ibu tutup pembelajaran pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh